Bencana banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat menghantam dua kabupaten dan satu kota di daerah tersebut pada minggu 12 Mei. Bencana yang terjadi sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 11 Mei ini bermula saat hujan lebat mengguyur daerah tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Panji Rahmat. Silakan rekan Panji. Baik, terima kasih rekan-rekan saya laporkan dari Agam Sumatera Barat bahwa pada hari Sabtu kemarin sekitar pukul 22 atau 23.00 WIB itu terjadi banjir bandang di Agam dan Kabupaten Tanah Datar serta Kota Padang Panjang. Banjir bandang ini sampai sore hari ini sudah menawaskan 40 lebih masyarakat dari dua kabupaten dan satu kota tersebut. Serta juga sudah merusak beberapa fasilitas umum, rumah warga, dan juga lahan bertani warga. Dan untuk laporan sementara saya itu pastinya kondisi harus selalu lintas di Sumatera Barat akibat banjir yang melanda tiga, dua kabupaten dan satu kota ini membuat jalan nasional Padang menuju Bukit Tinggi itu putus total. Dampak dari jalan ini putus total itu adanya kemacetan di sejumlah ruas jalan seperti Singkara dan juga Kilo 44.00. Dan satu lagi jalan alternatif lainnya di Malahak yang kondisinya juga rawan longsor itu juga tidak bisa menjadi alternatif utama bagi pengendara melintas dari Padang menuju Bukit Tinggi. Baik rekan meh, seperti itu laporan saya dari Agam Sumatera Barat. Baik, terima kasih rekan Panji Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!